Intro Sahabat, jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak menyampaikan tulisan Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani yang diambil dari kompas dengan judul Bulan Bahasa. Oktober merupakan bulan bahasa dengan peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, sebagai tonggak yang menjadikan bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan simbol persatuan tentu tak perlu diragukan. Pertanyaannya justru adalah di mana letak dan fungsi bahasa daerah dalam penguatan nasionalisme? Apa makna bahasa etnik dalam kaitannya dengan kebudayaan nasional? Indonesia adalah negara yang multilingual dan multikultural. Terdapat 746 bahasa etnik dari berbagai daerah di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan ragam bahasa ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu laboratorium bahasa terbesar di dunia. Seperti cukup sering ditulis, Papua menjadi daerah dengan jumlah suku dan bahasa terbanyak di Indonesia dengan sekitar 300 suku dan lebih dari 270 bahasa etnik. Bahkan Aceh, yang kadang dipandang memiliki identitas homogen, pada kenyataannya memiliki keberagaman yaitu sembilan suku dan bahasa. Aceh tentu saja merupakan suku dan bahasa yang terbesar. Kemudian disusul oleh suku dan bahasa Gayo. Bahasa dan budaya lainnya adalah Tamiang, Alas, Aneuk, Jame, Kluwet, Singkil, Defayan, dan Sigulai. Ini belum termasuk ragam dialek seperti antara Aceh Pidil dan Aceh Loksemawe atau antara Gayo Takengon dan Gayo Luwes. Keberagaman bahasa dan budaya di Aceh ini misalnya terefleksikan dalam perbedaan nilai-nilai yang dianud. Meski terdapat irisan dan keserupaan, himpunan nilai-nilai di Aceh disebut Hadi Majah atau Narit Majah. Sementara di Gayo disebut Perimestike. Reproduksi nilai di Aceh dilakukan melalui Syair Dodaidi, sementara di Gayo melalui Syair Janyun. Sebagian dari kekayaan bahasa etnik kita itu telah punah dan sebagian lagi terancam punah. Di antara yang sudah punah adalah Hoti, Hukumia, Hulung, Serua, Teun, Palumata, Loun, Moksela, Nakaela, Nila, Ternateno, Ibu Saponi, dan Mapia. Sementara jumlah bahasa yang terancam punah sebanyak 163 bahasa etnik. Sebuah bahasa dianggap bisa bertahan dari ancaman kepunahan jika memiliki paling tidak sekitar seribu penutur dan bahasa-bahasa yang tersebut memiliki jumlah penutur yang kurang dari 500 orang. Apa makna kepunahan sebuah bahasa dari aspek kebudayaan? Seperti ditulis dalam buku Membangun Nasionalisme Melalui Bahasa dan Budaya yang diterbitkan Kompas yang akan diluncurkan 28 Oktober nanti, dengan bahasa maka sistem dan nilai budaya dari suatu kelompok masyarakat diwariskan, ditransmisikan dari generasi ke generasi. Bahasa etnik atau lokal daerah berperan penting pula sebagai identitas suatu suku bangsa. Intinya, hilang atau punahnya bahasa berarti hilangnya sebuah kebudayaan. Jika kita memandang kebudayaan sebagai perspektif dalam melihat dunia, punahnya satu bahasa etnik tertentu berarti hilangnya satu perspektif dalam memandang dunia, alam raya, dan seisinya. Hilangnya bahasa juga berarti hilangnya pengetahuan prasejarah dan pengetahuan ekologi tradisional. Karena pentingnya bahasa sebagai penjaga kultur dan identitas bangsa inilah. Beberapa peraturan telah dibentuk untuk melindunginya. Antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2, hasil amandemen keempat, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pemerintah lantas mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Regulasi lain adalah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 40 Tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Beberapa negara menghadapi masalah dengan multilingualisme dan multikulturalisme ini, termasuk yang ada di Eropa. Karena bahasa etnik merupakan identitas diri dari kelompok, serta bisa menjadi simbol kebangsaan, beberapa negara menjadi terpecah karena isu bahasa dan kultur ini. Kanada misalnya pernah menghadapi konflik dan krisis kebahasaan yang cukup serius pada tahun 1960-an. Antara bahasa Inggris dan Perancis di Kubek, Belgia juga pernah menghadapi perpecahan karena bahasa antara Flanders dan Wallonia. Demikian pula halnya kurdi yang ada di Turki. Perdebatan penting terkait dengan nasionalisme, bahasa dan kebudayaan itu diantaranya terletak pada konsep keseragaman dan keberagaman. Jika keseragaman dalam bahasa nasional tertentu terlalu dominan, ekses negatifnya bisa berupa tertekannya khasanah bahasa dan budaya lokal. Bisa saja bahasa-bahasa lokal atau etnik itu menjadi punah. Namun jika keragaman terlalu kuat dan tak ada yang mengikat secara bersama jalinan kebangsaan ini, tentunya itu bisa memicu disintegrasi atau perpecahan bangsa. Tantangan berikutnya tentu saja adalah globalisasi dengan hadirnya bahasa-bahasa internasional yang lebih bernilai secara ekonomis dan lebih memberikan akses kepada pengetahuan seperti bahasa Inggris. Ini yang semakin mengerus bahasa etnik dan mempercepat kepunahannya. Antara lain karena sudah tidak dipakai lagi oleh penutur dan anak-anaknya yang lebih tertarik pada bahasa nasional dan internasional. Kegelisahan tentang posisi bahasa daerah di tengah arus global ini diungkapkan dengan menyedihkan oleh Johannes Manhitu yang diutip dalam buku Pamor Bahasa Daerah sudah kalah jauh dibandingkan dengan bahasa nasional kita. Apalagi dengan bahasa Inggris yang dijuluki bahasa internasional. Mengapa masih ada sejumlah orang yang terus mengurusi bahasa daerah walaupun usaha mereka itu boleh dikatakan ibarat mengutak atik gerbong tua yang diharapkan berjalan di atas rel baru? Orang boleh saja mencibir bahasa daerah yang dianggap tidak mendatangkan aliran tunai ke kantong atau rekeningnya. Namun dari sudut pandang budaya, orang yang masih mencintai budaya bangsanya akan menangis dalam hati memikirkan nasib bahasa-bahasa daerah yang pada umumnya tak kunjung mengalami perbaikan dan kemajuan, malah makin tersudut dalam percaturan kebahasaan di dusun global ini. Berbagai tantangan globalisasi terkait bahasa dan budaya ini adalah bahasan buku kedua yang juga diluncurkan dalam bulan bahasa ini yaitu Globalisasi dan Transformasi Sosial Budaya, Pengalaman Indonesia. Dua buku tersebut ditulis oleh para Profesor Dilipi atau BRID yang sebagian diantaranya telah wafat di tengah pandemi COVID ini seperti Muhammad Hishyam, John Haba, dan Abdul Rahman Patji. Demikian tulisan Profesor Dr. Ahmad Najib Burhadi. Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disingkat BRID dalam program Info dan OPD hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKBGKI TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!